Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karib Haziq yang dimuliakan Allah SWT Ada banyak penghambat yang bisa menghadang seorang hamba dari melaksanakan sholat tahajud Simak video ini hingga akhir, tentunya hanya di Haziq channel Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Yang pertama, dokful imani atau lemah iman Kalau kuat iman, pasti ia sangat cinta, rindu, dan sangat bahagia menghadapnya di penghujung malam Allah berfirman dalam surah Al-Muzamil ayat 6 yang artinya Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk Dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam Bukankah kekasih, senang berjumpa dan berduaan dengan kekasihnya? Yang kedua, al-jahlu, atau karena awam ilmu agamanya Seandainya tahu dalil, keutamaan, rahasia, hikmah, keajaiban, manfaat tindahnya tahajud Pastilah ia menjaganya, bahkan sebelum tidur pun sudah senang karena nanti malam menghadap Allah Allah berfirman dalam surah Azumar ayat 9 yang artinya Apakah sama, hamba Allah yang bangun malam sujud berdiri yang takut dengan dahsyatnya akhirat Dan mengharapkan rahmat Allah, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur Apakah sama, hamba Allah, yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya hamba Allah yang berilmu, yang mengingat Allah di penghujung malam Yang ketiga, hubud dunia, atau diperbudak dunia Sehingga dilelahkan dan disibukkan dengannya, siang malam Bangun malam pun karena target dunia Allah berfirman dalam surah Attaqatsur ayat 1-2 yang artinya Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur Yang keempat, Abdul Hawa, atau Buddha Nafsu Orang yang kegemarannya melakukan maksiat, seperti pezina, pemabuk, pejudi, dan sebagainya Sangat sulit untuk sholat malam, puas dan senangnya hanya pada hal maksiat Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, yang artinya Dan aku tidak membebaskan diriku, dari kesalahan Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang Yang kelima, Tokmul Harami, atau banyak makan minum yang haram Bisa dipastikan jika sesuatu yang dikonsumsinya adalah haram Ia akan berat sekali untuk sholat lima waktu, apalagi sholat malam Kalaupun sholat, terkesan berat dan cenderung malas-malasan Tubuh yang tumbuh dari yang haram menjadi energi maksiat dan membuat lemas ibadah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54, yang artinya Mereka tidak mengerjakan sholat, tapi dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka, tapi dengan rasa enggan Yang keenam, Katsrotul Zunub, atau karena selalu dan keseringan berbuat dosa Setiap dosa yang diperbuat menjadi noktah hitam di hati Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba, ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam Jika dia bertobat dari dosanya, hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut Namun apabila dia terus menambah dosanya, noda hitam tersebut pun semakin bertambah Demikianlah maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi hatinya Quran Surah Al-Muthafifin ayat 14 Hadis Riwayat At-Tirmidzi Sufyan At-Sawri berkata Yang ketujuh, karena alasan dari poin pertama sampai keenam, dia pun dengan mudah dikuasai setan Allah berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 175, yang artinya Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya Ayat-ayat kami pengetahuan tentang isi Al-Kitab Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat Ketika Rasulullah diberitahu tentang seorang yang tidak tahajud Beliau menjawab, setan telah mengencingi kedua telinganya Hadis Riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah Semoga Allah menanamkan keindahan iman di hati kita dan kenikmatan sholat malam Amin Ya Rabbal Alamin